Hai baik para mirsa kita akan mereview tentang kunci bulat ya Nah ini produk SS ya SS ya sus 304 ya Spain Spanyol tapi ya produk ini sudah eh tahu banget lah ya ini minimalis innovation pokoknya kalau beli ses pasti sudah tahu semuanya di dalamnya kalau tips ketika membeli kunci bulat ya kita buka apa saja sih kelengkapan yang harus anda cek jadi biar nanti tidak salah yang pertama yaitu kuncinya kita cek dulu nah ini kita buka ya kita buka nah ini seperti ini nih dan ketika memasangnya harus dilepas salah satunya ya nggak bisa kalau gini semua tidak bisa Nah untuk mengecek cek apakah kuncinya sama atau tidak maka kita buka dulu dan yang kedua ini ya Nah oke pemirsa nya kita cek dulu ini kita kunci dalam keadaan terkunci Oke kan nggak bisa dibuka nih ini kalau diputar dibuka tapi kalau dari luar nggak bisa kita cek kuncinya ini apakah sama atau tidak ya kita cek kita putar nah bisa ya kita kunci lagi ini kita putar bisa terbuka berarti kuncinya cocok di sini kalau saya situ diberi kuncinya adalah tiga nah selain itu ada di dalamnya yaitu nih ini yang nanti akan dipasang di menghubungkan pintu dengan kusen ya nanti dipasang di sini nah dipasang di sini pas yang disininya ya kemudian ada satu peralatan yang harus dicek juga nah ini yang paling penting saudara-saudara yang pertama Hai adalah ini script ya setiapnya kemudian ini nih ya bentuk segitiga ini ini kalau Anda beli usahakan harus selalu ada pertama untuk kunci bulat karena ini nanti ujungnya ini dibuka di sini nah ini di sini ujungnya yang ini ya ini ada ujung segitiga ya kayak kunci tapi mungkin Anda bingungnya buat apa gitu yang segitiga ini ya ujungnya ini akan dimasukkan di sini untuk bisa melepas ini nah baru bisa dipasang kuncinya kalau enggak bisa kalau enggak dilepas enggak bisa dipasang ini terutama juga untuk untuk membuat yang pertama kali kunci ya sudah dibolongin dulu pintunya atau mengganti Biasanya mengganti mengganti kunci bulat yang ada pada kunci pintu rumah Anda misalnya rusak terus diganti yang baru nah ini cara masangnya ini ya ini dilekatkan di sini di cungkil gini nanti bisa ditarik baru nanti dipasang semuanya di sini di sini ya bisa baru nanti dipasang lagi di ceklek lagi ya ditarikan dilepas masuk udah semua masuk baru dipasang lagi di akhir nah ini jangan sampai hilang ya untuk nanti nyongkel nyongkel juga ini penting karena kalau ini hilang kadang bingung meskipun nanti mungkin bisa diganti dengan yang lain tapi ya ini bawaannya sudah sangat bagus sekali ya ini kunci ses dan di dalamnya ini ada instruksi manual instruksinya ya nah ini kalau Anda membeli kunci bulat ses pastikan lengkap semua instruksi ini pastikan nanti kuncinya bisa masuk ya sesuai di sini kemudian untuk lidahnya kemudian untuk grupnya dan segitiga dan yang paling utama adalah kunci nah karena kunci bulat ini bisa dibuka dari dalam tidak bisa buka dari luar kan ikan di dalam nih yang bagian ini nah ini bisa dikunci dari dalam tapi tipe kalau di dalam dari luar nggak bisa dibuka maka kunci ini jangan digantung di dalam kamar mandi takutnya terkunci dari dalam ya mungkin anak-anak atau siapa saja lupa ini terkut dalam keadaan terkunci terus ditutup pintunya dan kuncinya ini di dalam warna dia sudah berarti tidak bisa dibuka ya maka ini taruh di luar kamar mandi sehingga kalau misalnya ada masalah atau problem misalnya lupa terkunci dari dalam ini bisa digunakan untuk membuka kunci dari luar Oke pemirsa jangan lupa ya pastikan kelengkapan anda sebelum membeli kunci bulat merek ses terima kasih kita berjumpa di lain kesempatan terima kasih